Intro Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Sekretaria Daerah Aceh sebanyak 1.669 orang menjalani rapid test dan donor darah mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020. Kegiatan itu dilaksanakan di Klinik Kantor Gubernur Aceh, Rabu 1 Juli 2020. Setiap ASN yang menjalani rapid test dan donor darah diwajibkan menjalankan protokol kesehatan yakni menggunakan masker, mengecek suhu badan, dan menjaga jarak. Seluruh pegawai di Sekretaria Aceh dan SKPS setiap harinya melayani masyarakat dari berbagai komponen. Oleh karena itu, mereka dianggap beresiko dan perlu direpid test. Bila ada yang reaktif, maka akan dilanjutkan dengan uji swab, kata pria yang akrab di Sapa SAG itu. Selain ASN di Sekretaria Aceh, pegawai di bawah pemerintah Aceh lainnya juga akan menjalani rapid test, baik yang bertugas di provinsi maupun di kabupaten kota. Pelaksanaan rapid test terhadap ASN tersebut sesuai dengan instruksi PLT Gubernur Aceh untuk melakukan rapid test terhadap sekitar 1% penduduk Aceh. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan pemetaan epidemiologi bagi pemerintah Aceh dalam rangka penanggulangan COVID-19. Target untuk rapid test itu sebanyak 1% dari total penduduk Aceh. PLT Gubernur Aceh telah menginstruksikan untuk tahap awal minimal setengah persen, yaitu sekitar 25.000 masyarakat Aceh akan direpid test. Selain pelaksanaan rapid test, pemerintah Aceh juga menggelar aksi donor darah ASN dan tenaga kontrak di tempat yang sama. SAG mengatakan, aksi donor darah ASN pemerintah Aceh itu nantinya akan terus berlanjut guna mengantisipasi krisis darah di PMI Banda Aceh serta UTD PMI di seluruh Aceh. Untuk mengantisipasi krisis darah, pemerintah Aceh berinisiatif memotivasi ASN di provinsi Aceh dan kabupaten kota untuk menjadi pedonor darah sukarela. Bahkan, PLT Gubernur Aceh menjanjikan umrah bagi mereka yang aktif donor darah terhitung sejak kemarin yang dilunchingkan di pendopo Gubernur Aceh. Pujar, Seifullah, Abdul Ghani. Pemerintah Aceh melunching gerakan donor darah bagi seluruh aparatur sipil negara untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI. Sejak COVID-19, mereka sangat susah mendapatkan donor dan krisis darah terjadi di PMI Banda Aceh untuk kebutuhan para talasemia, ibu bersalin dengan pendarahan termasuk korban kecelakaan leluntas. Untuk menutupi krisis darah ini, pemerintah Aceh memotivasi seluruh ASN untuk menjadi pendonor darah reguler secara sukarela. dan krisis darah terjadi di PMI Banda Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.